Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya Yang menjelaskan tentang gimana caranya kita bisa ngambil Akhir bulan dari sebuah tanggal yang kita kirim Nah, sekarang kita pengen ngambil Awal bulan depan Awal bulan depan Jadi kalau misalkan sekarang bulan Desember Saya pengen ngambil bulan Januari tahun 2023 Disini Nah, gimana caranya? Gampang Kalau teman-teman sudah nonton video sebelumnya Silahkan tambahkan aja di bagian calendar.set Calendar.dayofmonth Calendar.get Blablabla Calendar.net Tambahkan di ujungnya plus 1 Yang bawah kesenggitu saya sembunyikan Biar teman-teman nonton video sebelumnya ya Jadi biar paham gimana cara menyettingnya Oke, itu aja untuk videonya Sangat simpel sekali Keklik Oke Oke, itu aja untuk videonya Semoga bermanfaat And see you in the next video Sampai jumpa di 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 video